Stefano Beltrama terancam di Depak Persib, ini alasannya gelandang baru Persib Bandung, Stefano Beltrama memiliki waktu yang terbatas untuk membuktikan bahwa ia pantas bertahan lebih lama di tim Maung Bandung. Dari tiga kesempatan bermain yang sudah dimilikinya, pemain asal Italia ini belum mampu memberikan dampak besar dalam permainan Persib. Stefano Beltrama membuat debutnya bersama Persib sebagai pengganti saat melawan PSM Makassar yang berakhir imbang tanpa gol. Kesempatan kedua datang saat Persib kalah 0-2 dari Persik ke diri di pekan ke-22, di mana ia menggantikan Febri Hari Yadi di awal babak kedua. Eks pemain Juventus ini mendapatkan lebih banyak menit bermain saat Persib bermain imbang dengan tuan rumah Bali United Football Club pada pekan ke-23. Asisten pelatih Persib, Goran Paulic, menilai Stefano Beltrama masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain sepak bola Indonesia yang lebih menekankan pada kecepatan dan kekuatan fisik. Khususnya Stefano, pemain baru yang juga baru bermain di Asia Tenggara. Dia harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain di Indonesia. Dan pada dasarnya ini menjadi target utama kami karena Stefano adalah pemain bagus yang sudah berpengalaman tampil di beberapa klub Eropa dalam waktu yang lama. Kata Goran Paulic Dengan pengalaman bermain di Eropa, termasuk di klub besar seperti Juventus, sepertinya sudah seharusnya bagi Stefano Beltrama untuk segera membuktikan kualitas terbaiknya. Jika tidak, tidak tertutup kemungkinan masa depannya di Persib akan singkat. Sebab, seperti diketahui, pemain berusia 30 tahun itu hanya dikontrak oleh Persib selama 6 bulan. 18 pemain PSM Makassar habis kontrak 2024. Kenzo nambu kirim pesan, Dava Salmandirayu Persib. Sebanyak 18 pemain PSM Makassar akan berakhir kontraknya pada akhir musim 2024. Dari 18 pemain tersebut, beberapa diantaranya merupakan pilar utama dalam skuad PSM Makassar musim ini. Termasuk kembar Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri. Top skor sementara PSM Makassar Kenzo Nambu. Dan pemain muda yang tengah naik daun, Dava Salman. Kini, perhatian tertuju pada Dava Salman. Apakah ia akan beralih ke Persib? Meskipun muncul spekulasi tentang kepindahan Dava Salman ke Persib, pemain tersebut tetap fokus pada karirnya bersama PSM Makassar dan belum mempertimbangkan tawaran dari klub Liga 1 lainnya. Dava Salman tengah berada dalam mode fokus sepenuhnya pada karirnya di PSM Makassar tanpa memikirkan usaha sampingan atau tawaran dari klub besar lainnya. Keputusannya ini membuatnya ingin terus mengenakan seragam PSM Makassar di musim-musim mendatang. Performa apik Dava Salman sejak memperkuat PSM Makassar membuatnya dipercaya sebagai pemain inti dalam 12 laga terakhir pasukan ramang. Kesempatan ini dianggap sebagai momen berharga dalam karirnya, terutama dengan kehadiran pelatih berlabel juara musim lalu, Tavares, yang dikenal memiliki kemampuan magis dalam mengembangkan pemain muda. Dengan keyakinan tersebut, Dava memilih untuk fokus dan konsisten dalam bermain sepak bola tanpa terpikirkan untuk melakukan pekerjaan lain di luar lapangan hijau. Belum ada rencana untuk saat ini, saya hanya fokus bermain sepak bola saja, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!